Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di The One and Only Eikyomedia Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa melipir ke akun instagramnya Om Hige di atresnayusa Terus ada akun instagramnya Eikyomedia di at ekyomedia Dan akun instagramnya Om Herdi di at herdianyadi. Sekarang kita akan mereview series Ultraman Trigger episode perdana. Tanpa lama-lama lagi, yung langsung saja kita ke videonya 30 juta tahun yang lalu dunia diliputi kegelapan yang luar biasa menakutkan. Tapi kegelapan itu disegel jauh di luar angkasa oleh sebuah cahaya raksasa. Kekuatannya diketahui telah habis. Raksasa cahaya tidur di dalam bintang merah dan lupa akan apa yang disebut dengan waktu. Kehidupan damai tiba-tiba berakhir pada suatu hari yang menentukan segala hal kegelapan yang disegel oleh peradaban kuno. Dan pada permukaan Mars seorang ahli botani Kengo manakah diceritakan telah memiliki mimpi buruk yang berulang tentang seorang wanita misterius dan juga raksasa kegelapan. Upayanya untuk menemukan tanah Mars untuk tanamannya dan hal itu malah membawanya ke sebuah reruntuhan yang sedang diselidiki oleh ibunya dan Mitsukuni Shizuma ya pendiri yayasan dari Shizuma ketika reruntuhan diserang oleh monster Kengo secara misterius dilindungi oleh sebuah cahaya saat dia menyelidiki lebih lanjut Carmira muncul dan juga Kengo sekali lagi dilindungi oleh wanita misterius yang sering terlihat pada mimpinya tersebut berdiri di depan patung raksasa misterius Kengo bergabung dengannya menjadi raksasa cahaya dan berubah menjadi Ultraman Trigger mengingat betapa populernya Ultraman 3 yang merupakan produksi sepenuhnya untuk merayakan ulang tahun ke 25 tetapi Trigger mengambil cerita modern yang jelas merupakan cara yang menarik untuk melakukan hal tersebut Ultraman Trigger mungkin tidak mengikuti cerita dari 3 tetapi pada saat yang sama suburaya production tentu saja tidak akan mengabaikan keterkaitannya dengan Ultraman 3. Ini bukan hanya kasus suburaya harus menggaet penggemar tua kembali ya karena terlihat pada episode perhatiin jauh Trigger secara langsung mereka ingin menggaet banyak pemirsa yang baru juga asal-usul kata Trigger mencerminkan 3 sedangkan raksasa gelap yang akan dihadapi adalah konsep ulang dari trio yang muncul pada Ultraman 3 The Final Odyssey Tim pertahanan Guts Select didasarkan pada Guts 3 sendiri dan monster yang muncul di episode ini adalah perpaduan dari 2 kaiju yang muncul pada Ultraman 3 Golba, Golza alias Golza dan Milba ya beberapa serial Ultraman yang baru juga memiliki kebiasaan memperkenalkan seluruh pemeran dalam episode pertamanya dan Ultraman Trigger melakukannya dengan lambat dan hanya menggunakan segelintir dari mereka saja untuk membuat cerita ini berjalan kalian melihatnya kan? dan sayang sekali bahwa akhir episode ini menunjukkan bahwa banyak aksi mungkin tidak akan terjadi ya pada bagian Marsnya pada episode-episode mendatang juga kita akan lebih banyak melihat aksi Trigger kembali ke bumi oke secara alami cerita berfokus pada Kengo pahlawan ahli botani yang hanya ingin membuat semua orang tersenyum Smile, Smile adalah ciri khas Kengo ya terhadap kata-katanya gitu yang membuatnya langsung disukai oleh banyak netizen gitu walaupun Om Hige sedikit geli ya geli banget gitu lumayan ya Smile, Smile sudut pandang ahli botani ini sangat bagus Om Hige suka gitu seperti yang kita lihat dia membawa bunganya yang berharga dalam sebuah kapsul dan bertekan untuk menemukan tanah Mars yang sempurna untuk membuatnya mekar meskipun dia nggak tahu gitu apa yang terjadi di sekitarnya dan mengapa dia tiba-tiba memimpikan sesuatu yang aneh Kengo terus mengikutinya sehingga dia dapat membantu menyelamatkan orang-orang Smile, Smile, Smile karakter pendukung Kengo dalam episode ini kami bertemu sebentar dengan ibunya yaitu Reina serta Mitsukuni Shizuma yaitu kepala atau pendiri dari yayasan Shizuma sementara sisanya kebanyakan hanya membantu dalam ceritanya saja Shizuma jelas menonjol sebagai karakter yang menarik disini ya bukan hanya karena terlalu cepat untuk memberikan Kengo Sparklane senjata api God Select yang dalam kasus Kengo juga beralih ya pada item transformasinya dan mengundangnya juga untuk bergabung dengan God Select terlalu cepat gitu ya dia nampaknya sangat akrab dengan kisah 3 di masa lalu gitu serta berpikiran bahwa Ultraman ada di dunia ini dan saat kita akhirnya mengetahui bagaimana 3 dan Trigger berhubung secara bersamaan itu terjadi ya kurang kurang apa ya kurang naluriah gitu ya kurang kurang alamiah maksudnya gitu terjadinya ya begitu cepat gitu Smider, Smider dan kita juga bisa melihat ya raksasa gelap Carmira telah terbangun dan tidak senang dengan Ultraman Trigger karena menyegelnya bertahun-tahun yang lalu disini kehadiran Carmira sedikit terburu-buru juga gitu mungkin ada alasan tersendiri untuk mempersingkat ke inti cerita gitu seperti yang sudah kita ketahui bersama dari preview Trigger ya akan memiliki berbagai bentuk yang seperti seperti 3 tapi untuk pertarungan saat ini hanya menggunakan bentuk multi-type default kalau gak salah dengan setiap seri baru dalam serial berikutnya rasanya Suburaya Production juga telah mencoba membawa sesuatu yang baru ketika datang ke adegan pertarungan dan dalam banyak kasus yang telah dilaluinya terlihat set kota yang mereka bangun berkembang sangat pesat dengan debut Trigger yang berlangsung pada landscape Mars yang berbatu Suburaya telah menempuh berbagai cara untuk membuat ini terasa epic dan sesuai langit merah cukup untuk menampilkan adegan ini struktur berbatu dan jumlah debu yang dibawa dari gerakan aktor juga membuat set ini benar-benar terasa hidup keren gitu ya pertarungan juga dimulai dengan urutan CGI yang mengesankan ditunjukkan dari sudut pandang di bawah raksasa yang terkesan sangat mahal keren ya memberikan rasa langsung menikmati pertarungan dalam sudut pandang manusia tetapi ada beberapa orang yang terlihat pusing gitu melihat letak kamera yang berada di bawah saat pertarungan berlangsung ledakan monster kaiju saat dikalahkan juga mengingatkan ya pada Ultraman era-era Showa yang sangat bagus dan dari sudut pandang ini Om Hige sangat suka soalnya nostalgia sekali dan dengan review singkat ini kami menyukai episode pertama Ultraman Trigger karakter Kengo yang memiliki aura kuat visual yang meningkat dan adegan fighting yang sangat epic tentunya itu adalah nilai plus mungkin sedikit kekurangan dari beberapa alur cerita yang dibuat agak cepat tapi oke lah bukan masalah yang serius bagi kami good job ya Ultraman Trigger ya semoga makin bagus pokoknya terima kasih telah menonton mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita kalian bisa melipir ke akun instagramnya Om Hige di ad Tresna Yusa terus akun instagramnya Ekyo Media di ad Ekyo Media dan akun instagramnya Om Herdi di ad Herdian Yadi sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum SMILE 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!